Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang Cara menghitung luas persegi panjang Dengan menggunakan pemrograman scratch Teman-teman semua Sebelum kita menggunakan pemrograman scratch Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Langkah pertama adalah kita membuat Algoritma terlebih dahulu Pada objek yang akan kita hitung Disini kita akan menghitung persegi panjang Seperti ini Bahwa dalam sebuah persegi panjang ini Terdiri dari Panjang dan lebar Nah kemudian Kita disini tentukan Atau kita buat Algoritmanya terlebih dahulu Jadi yang pertama adalah Mulai Jadi yang pertama adalah mulai Kemudian Algoritmanya adalah Masukkan Nilai panjang Kemudian Kemudian berikutnya adalah Masukkan Nilai Lebar Setelah itu Di bagian berikutnya adalah bagian pemrosesan Jadi kalau yang dua ini adalah bagian penghubungan Yang mana adalah Permintahan dari komputer untuk User Agar memasukkan nilai panjang dan lebar Nah setelah itu kemudian komputer akan memproses Atau pemorgaman ini akan memproses Prosesnya adalah Hitung 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 luas persegi panjang tersebut Jadi menghitung luasnya adalah Dengan menggunakan promos yaitu Panjang kali lebar Nah seperti ini Kemudian setelah melakukan pemrosesan Berikutnya adalah Menampilkan Tampilkan Hasilnya Tampilkan hasil luasnya Dari persegi panjang ini Dari perhitungan Persegi panjang ini Tampilkan luasnya Nah ini teman-teman Adalah algoritma sederhana Pada proses perhitungan Untuk mencari luas persegi panjang Algoritmanya seperti ini kira-kira Nah setelah Algoritma terbentuk Jadi urutannya sudah Jadi seperti ini Maka langkah berikutnya adalah Kita membuat Plotchart atau daftar Diagram alir data Dalam menggunakan Diagram alir data ini Kita bisa menggunakan Visio Bisa menggunakan Drawing net Balaupun yang lainnya Yang bersifat online Bisa gunakan Teman-teman di Internet Yang Teman-teman aktifkan Tetapi Kita Gunakan yang Dari sini saja Kita Dari Insert Pakai Shapes Kemudian Masukkan Seperti ini 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 mau naik Seperti ini Kemudian Kemudian Setelah mulai Kemudian Berikutnya adalah Masukkan nilai panjang Masukkan nilai panjang Ini adalah Bagian Daripada Input Kita cari Seperti ini Simbolnya Masukkan Masukkan nilai panjang Kemudian Masukkan nilai lebar Masukkan nilai lebar Baru kemudian Kita proses Proses Prosesnya Disini Hitung Ya hitung Luas Panjang Kali lebar Kemudian Ini Tampilkan Tampilkan Luas Setelah itu Teman Teman Tinggal Ini Disesuaikan Saja Posisinya Nanti Biar Agak rapi Seperti Tinggal Sampungkan Dengan Alir Datanya Atau Tanda Panah Ini Ini kira-kira seperti ini teman-teman jadi ini algoritmanya algoritma kemudian di bagian kanannya setelah algoritma terbentuk kita buat plocatnya di plocatnya seperti ini nah setelah algoritma dan plocat jadi maka selanjutnya selanjutnya adalah tinggal mengimplementasikan kedalam pemrograman scratch kita buka pemrograman scratchnya kalau kita lihat di sini ada dalam persegi panjang ini ada panjang kali lebar jadi kita membutuhkan sebuah variable untuk menapung nilai daripada panjang dan lebar ini jadi panjang lebar dan luas maka kita set atau kita buat dulu di sini tiga buah variable dari variable kemudian next variable panjang kemudian luas lebar dulu lebar kemudian luas oke ini ada tiga panjang lebar dan luas kita hide saja ini semunyikan nah setelah terbentuk tiga buah variable langkah berikutnya adalah kita kita mulai masukkan kode-kode daripada blockplate ini dimulai dari event kemudian ada when grand thing upgrade ini kemudian di sini kita bisa memasukkan kata-kata sambutan atau pertama tiga eh program ini dijalankan misalnya ya kita masukin dari luks saya disini saya Halo teman-teman kita menghitung luas terus bersegi panjang yuk nah seperti ini nanti hasilnya pertama kali tampil akan muncul seperti ini kita cek ya ini ini tampilan kemudian kita cek sekali lagi ya ini tampil teman-teman sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada perintah saya ini kemudian kita masukkan permintaan kepada user untuk memasukkan nilai panjangnya di sini di sensing kita pilih s ya masukkan nilai panjang masukkan nilai panjang kemudian masukkan nilai lebar nah karena panjang dan lebar ini adalah sebuah dialog permintaan daripada komputer ke user maka user komputer ini otomatis akan meminta jawaban daripada user yang memasukkan nilai panjang ini maka kita harus mengaturnya atau meng-set pada pertanyaan ini dari parable ini set nah ini sih set panjang set panjang kemudian di bagian bawah juga masukkan set lebar seperti ini ya set lebar nah nanti nilai yang dimasukkan itu muncul ke bagian sensing jadi nilai yang dimasukkan oleh user ini masuk ke dalam bagian sensing maka kita masukkan dari sensing ini sensor ke top ini masukkan nilai panjang dan lebar maka program ini akan melakukan sebuah pemprosesan nah untuk melakukan pemprosesan itu adalah dari sini dari parable kita atur set set atur kemudian luas nah luas rumusnya apa panjang kali lebar jadi persi panjang tersebut rumusnya adalah panjang kali lebar kita panjang kali lebar berarti kita menggunakan atau membutuhkan sebuah operator perkalian nah disini di bagian operator klik operator kemudian disini ada penjublahan pengurangan perkalian sini perkalian sini masukkan ke sini apa rumusnya rumusnya adalah panjang kali lebar dari mana panjang kali lebar tersebut adanya di bagian variabel disini panjang masukkan ke kolom pertama kemudian lebar masukkan ke kolom kedua nah seperti ini kemudian setelah itu tampilkan jadi setelah hitung diproses maka langkah berikutnya adalah ditampilkan jadi ditampilkan hasilnya seperti apa atau berapa hasilnya Hai ditampilkan jadi tampilkan di luks ini jc nah dalam menampilkan menampilkan hasil kita bisa sangat bisa saja langsung menampilkan hasilnya tetapi kita juga bisa memberikan kata-kata terima kasih ataupun yang lainnya sebelum hasil tersebut ditampilkan misalnya sini eh saya katakan eh luasnya adalah nah seperti luasnya adalah masukkan ke bagian sensing lagi saya maaf di bagian luas lagi saya disini saya masukkan luas nah seperti kita cek teman-teman halo teman-teman kita menghitung luas perusahaan panjang kemudian masukkan nilai panjang masukkan nilai panjangnya tiga kemudian oke masukkan nilai lebarnya misalnya empat oke kalau tidak ada kata seperti ini dia langsung muncul hasil tetapi karena ada tulis seperti ini maka dia akan tampil luasnya ini adalah nah ini 12 seperti itu ulang teman-teman kalau teman-teman kita menghitung luas perusahaan nah disini kalau kita perhatikan tadi pesan pertama itu agak cepat kita bisa memperlambat di sini di bagian ini di bagian white ini for berapa detik bisa lima kita ulang nah ini kalau teman-teman kita kita menghitung luas perusahaan panjang yuk kita bisa sempat membacanya kemudian tiga masukkan kemudian lima masukkan nah seperti ini luasnya adalah 15 nah seperti nah berikutnya tinggal teman-teman teman-teman membuat mempercantik ini aja tampilan pada stage ini di bagian take drop teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman sukai seperti ini kemudian misal seperti ini kita tes lagi nah ini kalau teman-teman kita menghitungnya seperti panjang nah masukkan nilai panjangnya 4 kemudian enter atau checklist masukkan nilai lebarnya 6 luasnya adalah 24 nah itu kita bisa juga disini nampilkan terima kasih nah terima kasih misal selama lima detik oke masukkan nilai panjangnya lebarnya luasnya adalah ya 15 terima kasih ya sampai disini teman-teman pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang menghitung luas perusahaan panjang dengan menggunakan pemergaman scratch mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh